Halo, selamat datang kembali lagi kita di channel Covid Technician. Hari ini kita bahas ini, ini yang kemarin video sebelumnya kita udah teaser, ini adalah Lapicola Espresso Pot Machine. Jadi ini dulu tuh awal 2000-an ada namanya Pot Espresso Machine, seperti ini, Pot Espresso Machine. Apa sih ini? Ini buat teman-teman yang mau tau ini apa, ini mesin espresso tapi dia nggak pake porta-filter. Dia nggak ada yang namanya temping-menemping ya dalam membuat espresso di mesin ini. Karena dulu tuh ada yang namanya Coffee Pot, sebelum ada Nespresso atau Espresso Capsule. Dulu tuh ada namanya Coffee Pot dan itu dibuat di mesin ini. Ini contohnya ya, ini dia pake lever. Sama dia bisa buat nyetim susu juga, ini ada steamannya. Steam susu, ini buat nanti dia ekstraksinya, airnya ya. Ini yang pake tank. Jadi dulu itu mesin profesional itu bisa juga pake pot ya. Ini pake tank dia. Nah, ini tanknya ya, seperti biasa. Ini tanknya. Jadi mesin-mesin dulu itu memang keliatannya antik-antik ya. Ini bahkan udah full metal, yang plastik cuma ini aja nih, yang plastik. Tapi ini plastik keras, ABS plastiknya. Kelebihannya mesin ini apa? Ini hanya perkenalan aja. Jadi dalam dunia Coffee itu ada banyak sekali mesin. Coffee Technician itu pernah bahas juga mesin prosumer, mesin profesional, mesin home use. Ini salah satu yang masuknya spesial mesin. Spesial mesin hanya bisa digunakan untuk espresso pot. Oh iya, jangan lupa nih. Sebelum kita panjang lebar nanti share dan subscribe channel kita ya. Dan ini, kita bahas ini dulu nih. Ini, pada jaman itu, di era-era awal-awal tahun 2000-an, kita single origin menggunakan mesin ini. Menggunakan espresso pot mesin. Dia terkenal akan cleannya. Clean stabilitasnya untuk dia membuat espresso. Tentu saja semuanya kembali ke kopinya sebelumnya ya. Dia dibuat pot seperti itu, agar apa, lebih clean, lebih fresh. Jadi dia per porsi nanti ya. Teman-teman mau coba ini? Bisa. Banyak kok di online juga tuh, dijual mesin-mesin seperti ini. Cuma sekarang tuh agak sulit kita cari potnya ya. Kalau Coffee Technician sendiri, bikin potnya itu pakai tea bag. Tapi ya tetap aja nggak seperti yang pot aslinya. Yang dia vakum sekali dan padet. Makanya dia ada di sini. Nanti espresso keluar dari sini. Sama, persis mirip semua. Cuma dia tidak menggunakan group head. Group headnya seperti ini. Kalau yang biasa kan, group head ada seperti ini nih. Group headnya. Ini disebutnya group head. Dia ada apa, portanya. Ada group headnya. Oke ya. Sementara itu dulu dari Coffee Technician. Mesin ini, dulu itu sangat-sangat terkenal, sangat-sangat tenar untuk membuat espresso single origin ataupun espresso house blend ya. Setiap cafe pasti punya. Jadi teman-teman yang mau tahu mesin-mesin untuk espresso seperti apa pada zaman itu seperti ini. Walaupun biasanya kita punya komersial mesin juga ya. yang bisa digunakan untuk buat espresso juga. Sementara itu dulu. Untuk teman-teman, jangan lupa dukung kita nih. Share juga channel kita agar kita bisa selalu update kopi-kopi terkini, alat-alat terkini ya. Dan jangan lupa untuk selalu sehat. Jaga keluarga kita. Jangan sampai kena corona yang lagi rame ini ya. Oke, thank you. See you on next vlog. Bye. Terima kasih.